Terima kasih telah menonton Di Floria Hari Kemerdekaan sudah sangat terasa Seperti pada beberapa jalanan di kawasan Denpasar dan Gianyar Bendera Merah Putih sudah marah terpasang dan berkibar di udara Tidak hanya itu, di sudut jalanan W.R. Supratman Denpasar Yang dari pagi para pedagang sudah menjajakan dagangan bendera Dan penang pendik merah putih khas 17 Agustusan Semara kemerdekaan RI ke-73 tahun ini kian terasa sejak awal bulan Agustus Meskipun menjadi sumber penghasilan setahun sekali Penjual tetap antusias menjajakan dagangannya Lantaran terkadang minat pembeli terkadang minim Namun juga terkadang cukup antusias Seperti contohnya Ibu Ismail Munah yang datang jauh-jauh dari kota Cicadas, Bandung Untuk perjualan bendera dan penang pendik kemerdekaan di Denpasar, Bali Harga bendera sendiri sangat beragam Mulai dari Rp. 5.000 sampai Rp. 400.000 Kalau kesininya ya satu tahun satu kali aja Kalau Agustus baru kesini Kira-kira ya ada yang Kalau lagi rame Kalau lagi rame Ada yang 400, yang 500 Kalau Ibu gitu Soalnya ini bendera-bendera yang besar Ini belum terjual gitu Belum ada yang nawar-nawar gitu Cuma kebanyakan yang belinya yang Rp. 5.000 Ya untuk apa itu? Untuk sepeda motor Pernak pendik merah putih bentuknya pun beragam Ada yang berbentuk ketupat, bendera plastik, bendera hiasan sepeda anak-anak, hiasan motor, ataupun tempelan bendera untuk kaca mobil Jipayana Putra, Kompas Dewata Saudara berbagai cara dilakukan untuk menyambut hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada setiap bulan Agustus Di Buleleng, Bali, serangkaian hut RI ke-73 digelar gerak jalan kreasi dan kocak yang diikuti oleh 22 tim gerak jalan Memperingati hari kemerdekaan RI ke-73 di Buleleng menggelar lomba gerak jalan kreasi dan kocak Gerak jalan ini diikuti oleh masyarakat umum dari anak-anak hingga lansia Berbeda dengan gerak jalan biasa Gerak jalan kreasi dan kocak ini, setiap regu wajib menampilkan berbagai kreasi gerak dan kostum Sesuai dengan imajinasi para peserta Saat start, peserta wajib menampilkan satu gerak tarik kreasi Dan saat berjalan, peserta wajib mengeluarkan berbagai kreasi gerak yang mampu membuat para penonton terhibur Konsep hari ini dari Universitas Panji Sakti adalah Bajak Laut Bajak Laut, kenapa milih ini? Karena menurut kami Bajak Laut itu adalah suatu, apa ya, bisa dibilang orangnya gila-gila Kesulitannya selama proses persiapan ini apa aja sih? Kesulitannya yaitu menjaga mood dari peserta supaya bisa menjadi gila, seperti itu Lomba gerak jalan kreasi dan kocak yang pertama kali digelar oleh KONI Kebupaten Buleleng Diikuti oleh 20 peserta dengan menempuh perjalanan sepanjang 2,1 km Lomba gerak jalan kreasi dan kocak menjadi wadah kreativitas warga masyarakat Buleleng Dalam menyambut hari proklamasi ke-73 tahun 2018 ini Tidak ada kriteria, jadi komunitas kabupaten Buleleng memberikan kesempatan yang seluas-luasnya Baik tua, baik muda, anak-anak, kemudian laki, perempuan, termasuk juga kaum waria diberikan ruang Dan kesempatan untuk memperlihatkan kemolehannya atau atlaksinya Artinya tujuan kali ini hanya untuk kesempatan menghibur? Jadi 100% untuk menghibur masyarakat Di Jembrana seakan tidak mau kalah dengan semangat anak muda dalam memberikan hut kemerdekaan RI ke-73 Puluhan lansia dari perkumpulan lansia sekabupaten Jembrana ikuti lomba gerak jalan Walau kulit sudah mulai keriput dan tenaga tidak sekuat ketika mereka masih muda Namun puluhan lansia ini begitu semangat mengikuti lomba gerak jalan yang menempuh jarak 8 km Memakai seragam berwarna merah putih puluhan lansia ini begitu kompak dalam mengatur gerak langkah kaki mereka Melihat puluhan ibu-ibu lansia mengikuti lomba gerak jalan ini Seakan mereka memberikan pesan bahwa generasi muda tidak boleh kalah semangat dengan para lansia Dalam memberikan hut kemerdekaan RI ke-73 Asia Auto Gimkana Kompetisi 2018 digelar di Bali Informasinya kami hadirkan sesaat lagi Baik untuk membuat awik-awik atau peraturan Baik untuk mulai membangun Baik untuk segala pengerjaan menggunakan api Tidak baik untuk mengatapi rumah Tidak baik untuk bercocok tanam Tidak baik untuk melaspas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!